Kalau clear disampaikan, oke, tambah lagi misalnya 30-40 persen, nanti komitmen BUMN akan membagikan dividen, naik juga 30-40 persen ke depan. Demikian pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak John. Kita ke kiri ada Pak Doni Akbar. Terima kasih pimpinan dan anggota, juga Pak Menteri BUMN Peserta Jajaran, sebenarnya saya tadi tidak mendaftar Pak, cuma karena sudah didaftarkan ya saya berbicara sedikit. Memang apa yang ingin saya sampaikan itu sedikit Pak terkait apa yang disampaikan oleh Pak John tadi Pak. Mungkin perlu ada lebih mendalam pembahasan terkait dividen Pak. Sudah itu yang kedua ini Pak, saya kan lihat ada tambahan usulan PMN 2025 ya. Untuk Wijaya Karya itu kan restru itu Pak ya. Nah, saya juga dengar, eh apa, untuk, sorry ya, Wijaya Karya ini restru. Wika Realty itu katanya mau dikembalikan ke Hina atau bagaimana Pak? Kalau saya nggak salah sempat ada dengar seperti itu. Kalau memang seperti itu, terus bagaimana nasib direksi dan karyawan yang ada di sana? Itu saja saya ada pimpinan. Karena saya nggak semangat Pak usulannya, pagunya kecil, ini kurang gimana gitu loh. Kalau dua kali lipat saya agak bersemangat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Darmadi. Terima kasih pimpinan yang terhormat Pak Menteri Erick Thohir. Sudah lama nggak ketemu Pak. Dan jajarannya Pak Tiko, Pak Arya. Memang betul kata Pak Doni, Pak. Kita ini kurang semangat. Jadi perlu juga motivator. Motivasi dari Pak Erick saya lihat tuh. Memotivasi pemain bola. Jadi bukan hanya pemain bola aja yang dimotivasi, Pak. Bapak nanti suatu saat motivasi kami, Pak. Berdiri di tengah, Pak. Saya lihat. Bagus, Pak. Kata-kata motivasinya. Tapi kalah terus nih, Pak. Berapa kali nih, Pak. Bagaimana, Pak. Begitu kasih hadiah kok kalah terus, Pak. Iya, Pak. Pak Andre. Masih kalah terus nih, Pak Andre. Menang ya. Oke. Apresiasi Pak Erick. Empat tahun ini. Terima kasih telah menonton.